Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Yuko bertanya Ada apa dengannya? Dia baru sehari disini Dan dia udah kesal Siancen menjelaskan Apa kau lupa? Apa yang aku katakan tadi malam? Aku khawatir Saudariku juga merasakannya Cepat jelaskan padanya Sialan kau, Yuko Sialan Yuechen, tenanglah Aku dan kakakmu Yuko, bajingan kau Beraninya kau melakukan itu pada kakakku Aku akan membunuhmu Tunggu, tunggu Biar aku jelaskan Menjelaskan Kalian laki-laki Gak pernah mengatakan yang sebenarnya Kakakku juga Dia tahu aku disini Tapi kalian berdua Masih melakukannya sampai tengah malam Aku gak bisa istirahat dengan baik Dalam hati Yuko Dia kehilangan akal sehatnya Yuko berkata Kalau begitu Aku minta maaf Lalu Yuko Memunculkan lagi Belat lainnya Lalu malam pun tiba Aku sangat kesal Li Yuko menindasku Dengan garis belat lainnya Kakak Bagaimana bisa Kau menyukai pria itu? Siancen merespon Kau hanya suka Melampiaskan almarahmu Pada orang lain Yuko adalah orang terbaik Yang pernah aku temui Kalau kau pernah melihat Yuko Bertahun dengan musuh Untuk melindungi orang-orang Kota Nalan Baiklah aku harus pergi Dan berbicara tentang Yuko Tentang pagoda Tongtian besok Istirahatlah Tunggu Kakak Dalam hati Yuechen Metode apa Yang digunakan Li Yuko ini Untuk membuat kakakku Jatuh cinta padanya Kesokannya Mereka berdua pergi Ke Tongtian pagoda Siancen dan juga Yuko Yuko berkata Siancen Berkat servismu Aku sekarang Menjadi Marshal King Tahap awal Dalam hati Yuko Di sini Gak ada yang bisa menebak Kalau servis Artinya seperti itu Siancen merespon Oke Jadi Ternyata kau mau naik tingkat duluan Aku bahkan gak tau lagi Bagaimana menghadapi saudariku Tiba-tiba Seseorang berkata Bukankah ini Raja Chiko Yang So Dan wajah putih kecil Yun Yan Heh Aku melihat kalian bersemangat dari jauh Apa tidur kalian nyenyak Tapi mereka berdua menghiraukannya Ada anjing menggonggong Entah dari mana Hanya kalian berdua Yang ingin memasuki pagoda Tongtian Yang penuh larangan itu Banyak ahli yang mati di dalamnya Tapi saudara Yun Kalau kau bersedia melayani ku dengan baik Aku setuju Untuk mengizinkanmu Berkabung dengan timku Gini Sedara kau Aku mendengar Kalau kau hanya berhasil melewati lima lantai Apa kau kehabisan rekan tim? Maaf Tim kami gak kekurangan anjing pengawas Siancen Jangan anggap serius sampah semacam ini Siancen merespon Aku baik-baik aja Yang penting Adalah meningkatkan kultivasi kita Dan menemukan peninggalan ayahmu Secepat mungkin Siancen Kau sangat manis Dalam hati orang ini Heh Mari kita lihat Keterampilan apa yang kau punya Lalu mereka berdua Akhirnya berhasil sampai Ke lantai kelima Pagoda Tongtian Mereka melawan sebuah monster batu Mereka berdua bekerjasama Mereka berdua menghindari Serangan dari monster batu itu Mereka berdua Menyiapkan serangan bersama-sama Dan serangan itu Sama sekali gak mempan Kepada monster batu itu Yuko berkata Sialan Monster batu ini Gak hanya kebal terhadap sihir Tapi juga punya kulit yang tebal Siancen berkata Enggak Monster di lantai ini Jauh lebih sulit Daripada monster di lantai pertama Yuko Kenapa kita gak kembali Dan memikirkan Rencana yang lebih baik Sebelum kita kembali ke sini Kita udah berhasil sampai Ke lantai lima Dan mengumpulkan banyak roh binatang Meskipun mereka kelas rendah Yuko berkata Sepertinya Basis kultivasi kita Masih belum cukup Gimana kalau gini Mari Lakukan servis disini Untuk meningkatkan kultivasi kita Yuko Kau Seperti cabul dan kecanduan Monster baru itu Masih di dekat kita Apa gak masalah Jangan khawatir Monster batu ini Gak akan menyerang kita secara aktif Jika kita gak mendekat Lalu mereka Tapi orang tadi Ternyata mengintip mereka Gak aku sangka Yunian adalah seorang gadis Yuecin merasakannya juga Wajah bau ini merendahkan kakakku lagi Aku akan Hah? Kakakku Jelas-jelas mengatakan Kalau dia akan pergi ke pagoda Tongtian Ini baru beberapa saat Mereka ada di pagoda Ini Ini gak adil Ibu kapi mengatakan Kalau kami berdua Memiliki fisik yang istimewa Dan hanya boleh jatuh cinta Dengan orang yang sama Tapi sekarang Aku menerita sendirian Kakak bersenang-senang Ini gak akan berhasil Aku harus menemukan cara Jika aku bisa membuat kakakku sadar Kalau Liu Kuo Adalah pria yang gak berperasaan Apakah kakakku Akan meninggalkan Liu Kuo Lalu kita melihat Pai Chi Shan Dan juga Shan Chen Tapi bohong Itu adalah Yuechen Yang menggunakan Pakaian Shan Chen Saudari Shan Chen Kenapa kamu disini? Em Yuko lupa barang-barangnya Aku akan mengambilnya Dalam hati Yuechen Heh Seperti yang diharapkan dari Liu Kuo Aku akan mencari tahu Semua bukti kebajinganmu Akanku buat Kakakku melihat Wajah aslimu Hah Udah aku cari Selama setengah hari Tapi aku masih belum menemukan Bukti perselingkuhannya Apa dia benar-benar pria baik? Seperti yang dikatakan kakakku Sia-sia sekali Mau memberikan tempat tidur yang nyaman Untuk bajingan Liu Kuo itu Hah Ini sangat nyaman Aku mau tidur disini Dan ternyata Liu Kuo dan Shan Chen kembali Shan Chen berkata Aku akan kembali ke rumah dulu Saudariku sendirian Dan aku gak tahu Bagaimana keadaannya Oke Bos Kembali Hah Apa yang terjadi? Dalam hati Pai Chi Shang Tadi saudari Shan Chen Baru aja masuk ke ruangan bosku Bagaimana bisa? Dia kembali dari luar Bersama bos Yuko Yuko bertanya Ada apa? Kenapa kau gak belajar kedokteran? Bos Itu saudari Kita sama-sama laki-laki Kita bisa memahami beberapa hal Tanpa harus mengatakannya Tapi bos Aku Kapan Kau akan membuatkan ku pil tonik Surgawi dari kelas Chi Baiklah Aku tahu Kau masih belum bisa memperbaikinya sekarang Gak masalah Luangkah waktumu Semoga berhasil Dalam hati Pai Chi Shang Bos Jangan salahkan aku Karena gak mengatakanmu Agar jangan sampai salah orang Kau gak memberiku kesempatan Untuk berbicara Saat Yuko masuk Yuko melihat Yue Chen tidur di kamarnya Hah? Kau berbohong kepada aku Dan mengatakan Kalau kau akan kembali Untuk melihat saudarimu Tapi kau diam-diam menyelinap Ketempat tidurku Kalau kau ingin servis Beritahu aku Waduh Salah orang nih guys Aku datang Kau Apa yang kau lakukan? Aku hanya mencoba Untuk memberimu servis Aku Aku Tidak Jangan Lalu mereka berdua Lalu Sian Chen sadar Apa yang terjadi? Apa mungkin Adikku Sian Chen Apa kamu sedang haid? Aku gak sedang haid Dalam hati Yuko Oh sial Apa mungkin Yuko berkata Kau Kau adalah Yun Yue Chen Yue Chen berkata Aku Aku kesini Untuk mencari kakakku Tapi aku kecapean Dan tertidur disini Dan kemudian Kau Mati aku Jangan seperti itu Sebenarnya Aku sebenarnya udah siap Untuk ini Eh Kau Dalam hati Yuko Apa itu berarti Dia udah jatuh cinta baraku Yue Chen berkata Aku dan kakakku Memiliki fisik yang istimewa Dan kita ditakdirkan Untuk menikah Dengan pria pemberani Yang sama dalam hidup ini Kakakku udah menjadi milikmu Sebenarnya Aku Aku udah siap secara mental Untuk ini Aku cuma gak menyangka Kalau itu terjadi secepat ini Waduh Bye one get one Lalu Sian Chen datang Hah Udah aku duga Banjingnya sepertimu Mengincar adikku Sian Chen Kakak Adikku Ayo Kita mengajarin bersama-sama Lalu keesokannya Mereka pergi lagi Ke pagoda Tautian Bos Kok gak apa-apa bos Aku Gak apa-apa Gak masalah Cuma sakit Punggung sedikit Bagaimana Pemurnian piltonikmu Apa ada kemajuan Ini Yue Chen berkata Kenapa kita terburu-buru Memasuki pagoda ini Apa gak bisa Kita mengubah levelnya Yuko berkata Sejauh yang aku tahu Daftar peringkat Tautian tahun ini Akan diselesaikan Setelah satu bulan Tim dengan peringkat teratas Di pagoda Tautian Akan bisa maju Berpartisipasi Dalam uji coba Shenzu Uji coba Shenzu Shenzu Adalah sebuah pulau Di Laut Cina Selatan Legeda mengatakan Kalo naga laut Yang dihormati Seniman bela diri Telah diserang disana Oleh banyak orang barat Berpangkat tinggi Tapi pada akhirnya Keduanya menghilang Pulau itu dipenuhi Dengan andet yang kuat Setiap akademi di seluruh dunia Bersaing Mereka mengirim siswa terbaik mereka Untuk mencari warisan Dan jika mereka beruntung Mereka bisa Mendapatkan warisan Dari beberapa master kuno Dan bahkan Jika mereka gak beruntung Aura Shenzu Bisa membuat orang Merasakan sesuatu Oh jadi begitu Kalau begitu Kita harus masuk 10 besar Berharap masuk 10 besar Cuma dengan kalian Astaga Kalian semua anak ayam Kalian para wanita Kenapa kalian gak kemari Dan bergabung denganku Kalian sia-sia Kalo bersama Chiko itu Kau kau fu kan Bentar Kau adalah kau fu kan Apa kau berani bertaruh Kalo skor kami Di pagoda tongti yang lebih tinggi Dari skor milikmu Beri aku besi bintangmu Kalo kami kalah Kau bisa memiliki gadisku Aku gak ingin gadismu Aku ingin Aku ingin dia Dan juga dia Orang yang kiri berkata Sungguh Pria yang luar biasa Kau fu ini Menginginkan adik perempuan Yunian Tapi dia Bahkan gak akan Membiarkan Yunian pergi Yah Luar biasa Aku terkesan Dalam hati kau fu Sungguh mengejutkan Kalo mereka kembar Bukankah itu akan lebih menyenangkan Untuk dimainkan Hei Aku berada di lantai 5 Pagoda tongti yang hari itu Dan aku melihat semuanya Kalo kau gak setuju Aku akan menyebarkan berita ini Tentang putri keluarga Yun Yang bersembunyi Di akademi Tianwu Dalam hati Yuko Apa-apaan Kau bener-bener menontonnya Secara langsung Oke Aku terima Ini sangat beresiko Aku gak boleh kalah Dalam taruhan ini Lalu mereka pergi kembali Ke Pagoda tongti yang Ke lantai 5 Yui Ceng berkata Ini monster batu Yang menghalangi jalan kalian Ini adalah raja bebatuan Meskipun permukaan Tubuhnya sangat keras Tapi kristal monster itu Tertanam di lokasi Yang sangat lunak Di atasnya Yuko bertanya Dari mana kau mendapatkan Informasi ini Aku menukar pilku Dengan murid lain Dalam hal ini Nishiao Chen dan aku Akan pergi Dan menarik perhatian Raja Batu Kalian semua Berkonsentrasilah Untuk menyerang punggungnya Dalam hati Yuko Setelah dipromosikan Menjadi Marshall King Aku sekarang bisa Dengan terampil Mengendalikan Nishiao Chen Dengan satu pikiran Baik Lalu mereka langsung maju Dan akhirnya Mereka berhasil Mengalahkan monster itu Wuh Koordinasi ini sangat bagus Ini Ayo-ayo Semuanya minum pil Makanan militer yang kesuling Untuk memulihkan kekuatan kalian Dalam hati Yuko Pil makanan militer ini Menyerupai kue terkompresi Dan pada saat yang sama Bisa mengisi kembali Yuan Chi Ini barang yang bagus Pai Jishan Produksi pil makanan militer ini Dan juallah Ini masih dalam proses perbaikan Ide ku Adalah mengkonsumsi Pil makanan militer Yang bisa menahan lapar seharian Bos Para dasarnya Gak ada musuh yang kuat Di beberapa lantai berikutnya Tapi di lantai 10 Ada binatang iblis Penjaga tingkat Marshall Emperor Hantu Rawa Gak mudah untuk dihadapi Aku udah mencoba Mencari cara Untuk mengalahkannya Gak apa-apa Aku akan mengurusnya Mari Kita lewati 9 lantai pertama dulu Dalam hati Yuko Pai Jishan secara bertahap Memainkan peran Sebagai narasumber Lalu mereka pun sampai Di luar pagoda Tongtian Mereka keluar Yuko berkata Akibatnya Kita cuma berhasil Melalui lantai 9 Hantu Rawa di lantai 10 Kebal terhadap serangan fisik Dan gak terlihat Itu membuatnya terlalu sulit Untuk dilawan Si Hacem berkata Kita masih boya Satu bulan lagi Akan selalu ada jalan Masuk akal Lalu Yuko berkata Kenapa kita gak jalan-jalan Di luar Akademi Tianwu Aku berencana Untuk melakukan bisnis Dan mendapat lebih banyak batu roh Yu Hacem berkata Mantap Aku juga ingin pergi Aku ingin pergi Tinggal di rumah setiap hari Membuatku sangat bosan Si Hacem berkata Baiklah kalau begitu Aku akan kembali Dan beristirahat Yu Kuo jaga adikku Pak Cishan Ingatlah Untuk menjual kristal monster Raja Batu ini Serahkan padaku bos Lalu mereka pun pergi Dalam hati Yu Kuo Dia mengecek plot armor Nah ini dia nih Baru muncul lagi plot armornya Sekarang sementara Plot armornya Ye Chong 69% Li Yu Kuo 32% Wah jauh cuy Lumayan Udah mulai naik nih Yu Kuo Plot armornya Ye Chong juga turun Dalam hati Yu Kuo Sangat banyak yang terjadi selama ini Dan plot armorku meningkat pesat Plot armor Ye Chong Sudah berkurang 20% Sepertinya plot armor ini Sudah membantu Ye Chong Untuk mencegah luka fatal Hah? Kenapa ada tombol tambahan disini? Toko Batu Roh Ternyata toko itu menjual skill Yang pertama Harga jual keterampilan ilahi Elemen campuran 10 Batu Roh kelas atas Yang kedua Harga jual transformasi Kesembilan langit merah 50 Batu Roh kelas atas Yang ketiga Harga jual 80 Senibela Dirisuan 30 Batu Roh kelas atas Yang keempat Harga jual Heavenly Eye Atau Matasurgawi 2 Batu Roh kelas atas Matasurgawi Yuko udah punya Sial Sebenarnya Ada begitu banyak barang bagus Tapi 1 Batu Roh kelas atas Setara Dengan 10.000 Batu Roh kelas bawah Aku gak menyangka Kalau Heavenly Eye Atau Matasurgawi ini Yang aku dapatkan di 2 bulan air Akan sangat mahal harganya Lalu ada tulisan Tingkatkan kemampuan Heavenly Eye Atau Matasurgawi Untuk menembus Dan melihat melalui Tubuh materi itu sendiri Itu bisa kehilangan penglihatan Untuk membiarkan mata Mengirimkan serangan Harga jual 100 Batu Roh kelas atas Apa? Ada tingkat yang lebih tinggi Dari Heavenly Eye Aku benar-benar ingin tahu Keseruan apa yang ada Selain untuk perspektif Lalu tiba-tiba Yue Chen menutup hordingnya Ada apa Yue Chen? Apa kamu merasa gak nyaman? Aku Ingin Servisnya Waduh Lalu mereka berdua pun sampai Di aliansi dagang Dan mereka dihampiri Oleh Yang Ning Yuko Kamu disini Lalu dia melihat Dia bersama Yue Chen Yuko berkata Aduh Aku disini hari ini Karena aku ingin mengirimkan Beberapa barang Ke aliansi bisnis Yuko Apa yang kalian lakukan? Emgak Gak apa-apa Lihat barang ini Kau akan menyukainya Dalam hati Yuko Yuken ini Bahkan lebih kecanduan Dengan servis Daripada kakaknya Aku sangat lelah Ini Ada beberapa lada Dan jintan Dan juga beberapa gelas Serta tembikar Wah Yuko Dari mana kau mendapatkan Barang-barang ini? Lada dengan kempurnian tinggi Harganya mahal Dalam hati Yuko Aku memiliki segalanya Di tanganku Terima kasih Ali Mama Yuko merespon Hahaha Jika itu layak Tolong Jaga barang-barang ini Yang Ning berkata Apa kau gak ingin duduk Dan istirahat? Aku belum berterima kasih Dengan benar Untuk masalah sebelumnya Gak usah Aku memiliki hal-hal lain Yang harus dilakukan kali ini Yue Chen berkata Bahkan garis cantik seperti itu Tertarik padamu Kakak kau bilang Kalau kau dilahirkan Dengan bunga persik Sepertinya itu benar Dia hanya temanku Jangan terlalu dipikirkan Lalu mereka pergi Ke suatu tempat Yue Chen berkata Yuko Untuk apa tempat ini? Kenapa banyak sekali orang Yang menangis Memegang batu-batu itu? Ini adalah rumah judi Menjual beberapa batu mentah Yang mungkin memiliki batu roh Yang tersembunyi Di dalamnya Kalau kau kurang beruntung Dan gagal memotok batu roh Maka kau akan kehilangan Semua uangmu Lalu seseorang berkata Bukankah ini Saudara Chiko? Nonasiancen juga ada disini Orang ini adalah Kau Fuhao Beda ya Kalau yang tadi nantang Pas di pagoda Itu tuh Kau Fu Yang ini Kau Fuhao Liu Ko berkata Namaku Chiko Aku sudah banyak mendengar Tentang tuan kau Dalam hati Liu Ko Sepertinya Kau Fuhao Juga mengetahui Identitas Siancen Kau Fuhao berkata Saudaraku menyebut kalian berdua Senang bertemu denganmu hari ini Aku baru aja Membeli sekumpulan batu mentah Jadi aku gak punya apa-apa Untuk diberikan kepadamu Untuk pertemuan pertama kita Kenapa kau gak memilih Beberapa batu Dan mencobanya Kalau begitu Maka aku akan menerimanya dengan hormat Nah ini dia Pilihlah Terima kasih banyak Chiko Apa kamu tau Cara memilih batu seperti ini Tenang Itu mudah Tunggu aja Aku 100% pasti bisa menang Seperti biasa Liu Ko menggunakan mata surgawinya Untuk melihat Batu mana yang ada isinya Dalam hati Liu Ko Ada begitu banyak batu mentah Tapi hanya sedikit Yang memiliki batu roh Tingkat jackpotnya sangat rendah Oke Aku akan mengambil potongan-potongan ini Kau Fuhao berkata Apakah udah selesai memilih batu Saudara Chiko Maka sisanya milikku Ayo pergi dan potong batunya Saat Kau Fuhao memotong batu-batunya Gak ada isinya sama sekali Kau Fuhao berkata Hah sepertinya Aku gak beruntung lagi Juri batu benar-benar masalah keberuntungan Aku ingin tau Apa yang terjadi Di sisi saudara Chiko Saat dipotong Ternyata Ada isinya semua Seseorang berkata Wah Kesepuluhnya dapat Orang ini curang Sial Kenapa aku gak seberuntung dia Aku ini seorang pemburu harta karun Melihat itu Kau Fuhao sedikit curiga Lalu Yu Ko mengambil semua batu rohnya Kau Fuhao berkata Kau telah memenangkan Begitu banyak batu berturut-turut Mungkinkah kau memiliki semacam keterampilan Hahaha Itu hanya sedikit keberuntungan Dan kepintaran Yaudah Ini udah larut Jadi kami akan kembali sekarang Kau Fuhao merespon Kalau begitu Saudara Chiko Kita akan bertemu lagi di lain waktu Lalu dia berkata Pergi Dan selidiki Asal-usul Chiko ini Baik tuan kau Yu Ko Kau luar biasa Ya batu itu sengaja Mengungkapkan Sedikit kecacatan Lalu tiba-tiba Sedara Chik Dan ini dia Atau haruskah Aku memanggilmu Li Yu Ko Kau sangat hebat Kau bisa tahu identitasku secepat ini Sepertinya kau gak terkejut Yaudah Apa yang kau inginkan dariku Saudara Yu Ko sungguh pintar Aku ingin berbisnis denganmu Oh Waktu ayahku udah gak lama lagi Dan selama mendesak Untuk menetapkan warisan kepala keluarga Dan saudara laki-laki keduaku Kau Fushuai Sebagai seniman bela diri tingkat tinggi Adalah kandidat yang paling menjanjikan Jadi kau ingin aku Untuk menyingkirkan Kau Fushuai Gak buruk Aku kok kolomerat dan kaya Aku gak punya apa-apa selain uang Dan setelah pekerjaan itu selesai Barang ini akan menjadi milikmu Namun kalau kau berani menolak Dalam 3 hari 5 keluarga besar akan mengetahui keberadaanmu Hei Beraninya kau mengancam kami Yu Ko menahan Hentikan Yue Chen Karena tuan kau sangat yakin Maka kita harus Melakukan kesepakatan ini Tapi kau hanya seorang Marshall King Kau harus menggunakan baju besi Cian Kun ini Dan setelah selesai Kau akan mendapatkan hadiah besar Oke Sepakat Dalam hati Yu Ko Aku gak boleh Melepaskan kesempatan ini Armor Cian Kun Adalah senjata tingkat tinggi Mari mengambilnya Sial Bos Kau sangat luar biasa Benda ini Adalah tungku bajacing Yu Ko berkata Pilih yang kuminta untuk kau perbaiki Harus dilakukan sesegera mungkin Jangan khawatir bos Dengan tungku ini Semuanya akan baik-baik aja Yue Chen berkata Ini adalah hari yang panjang Aku sangat lelah Kalian bicaralah dulu Aku akan pergi ke kamarku Pai Cishan berkata Bos Kalau begitu Aku pergi juga Aku akan membuat beberapa pil Baiklah Kalian beristirahatlah Yu Ko bertanya Bagaimana pergembangan Kau Fushai Dan yang lainnya saat ini Sian Cian menjawab Kau Fushai dan kelompoknya Memasuki lantai 20 Nama mereka juga naik Ke tempat kedua Di daftar Tong Tian Tapi tiga dari mereka mati Binatang penjaga di lantai 20 Terlalu kuat Yu Ko berkata Sepertinya Mereka hanya bisa melangkah maju Di lantai tombak Aku cukup yakin akan hal itu Sian Cian berkata Tapi kita bahkan gak bisa Menangani binatang menjaga Di lantai 10 Oh kalau itu jangan khawatir Aku akan mencari cara Sian Cian melanjutkan Baru-baru ini Aku bermimpi Lubang hitam muncul di langit Dan kemudian Semua makhluk di bumi Tersapu melewatinya Dan kemudian Banyak makhluk menakutkan Akan muncul Dalam hati Yu Ko Sungguh Apa mungkin Bencana di buku aslinya Masih akan terulang Sian Cian melanjutkan Belum lama ini Ketika kau sedang tidur Kau berbicara Tentang gelombang binatang buas Yang akan muncul Dalam setengah tahun Yu Ko Apa ada sesuatu Yang ingin kau katakan padaku Dalam hati Yu Ko Yun Sian Cian sangat pintar Aku gak bisa Menyembunyikan itu darinya Mungkin udah waktunya Untuk mengatakan yang sebenarnya Yu Ko berkata Ikutlah denganku Ada sesuatu Yang ingin kuberitahukan padamu Liu Ko Akhirnya menceritakan Apa yang sebenarnya terjadi Sian Cian berkata Jadi Kamu bukan Liu Ko yang sebenarnya Dan kamu datang ke dunia ini Hanya untuk mencegah Bencana 9 tahun kemudian Yu Ko menjawab Iya Kedatanganku Telah mengubah semuanya disini Begitu juga dengan nasibmu Kau jangan menyalahkan aku ya Hah? Lalu tiba-tiba Sian Cian memeluk Yu Ko Mau kau asli atau bukan Setidaknya Sejak aku bertemu denganmu Kau masih orang yang sama Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tahu Lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue sabik undur diri